Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk para DJS Lover dimanapun anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar sinetron dari jendela SMP Baiklah untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikas loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Mimin akan menyampaikan sebuah kabar nih datangnya dari Akilah Nah yang sudah kangen dengan Akilah Kalistani siapa ya Ini kira-kira yang sedang berfoto dengan Akilah siapa nih Hmm kira-kira ada apa ya Tetap support Akilah ya Kalau sudah keluar single pertama Akilah jangan lupa trendingkan ya teman-teman Wah apakah ini yang akan diajak duet dengan Akilah ya Yang akan mengeluarkan single terbaru nanti Wih pokoknya kita tungguin aja Ini juga yang ada di SKnya kayu loh Kemungkinan dia yang jadi model video klip asya nih Mana ganteng banget lagi Terpesona aku nih Terpesona aku nih model video klip nih kayaknya mungkin Siapapun itu pokoknya kita akan nantikan kejutan dari Akilah nanti nih Ini yang di teluk Alaska ya ganteng sekali nih para sahabat ya Model single pertamanya Cilaka Muka cowoknya mirip Kak Junior Robet GG banget cantik aja Si Azanya cantik banget nih para sahabat ya Sepertinya habis potong rambut tuh Wah pokoknya kita tunggu ini makin gak sabar nih para sahabat ya Shooting video klip single lagu perdana akilah pastinya dong nih cantik Masya Allah nih si Azanya ya Kemudian next disini ada kabar dari Om Iwan ya Om Iwan Bong yaitu ayahnya dari Rebong Wah kita harus berbangga ya para sahabat artis kesan kita Rebong ternyata Mendapat penghargaan dari mtek.ex ya Nah meskipun baru berusia 15 tahun karir Rebong Tidak bisa dipandang sebelah mata ya Popular melalui perannya sebagai jogodisintron dari jendel SMP dan dari sinetron Itu Rebong berhasil membawa pulang Piala Festival Film Bandung 2020 Pada kategori pemeran pria terpuji serial televisi Wah pokoknya kita bangga dengan Rebong nih para sahabat ya Sukses selalu Rebong dan keluarga ya Alhamdulillah berkarya itu tidak ada hantinya Masya Allah sukses selalu re Berkarya tidak ada hantinya Sukses selalu re Ini untuk di usia yang masih muda seperti itu Banyak sekali prestasi-prestasi yang dia dapat nih Dan juga jangan lupa jangan terlalu mendengarkan kata ocehan dari para netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab ya Masya Allah pokoknya tetap semangat Re sukses selalu re Tetap semangat ya Ganteng tuh ganteng ya Pokoknya maksimal nih Tidak ruki kita mengidolakan dia ya para sahabat ya Pemeran utama dari judul SMP nih untuk para sahabat DJS Rover tentunya nih Alhamdulillah ya Om Usaha memang tidak akan pernah mengkhianati hasil tetap semangat berkarya ya Re Kami bangga banget sama kamu We love you Re Buat Om Iwan dan keluarga sehat selalu ya Om nih Pokoknya terima kasih untuk Om Iwan sudah memberitakan atau memberitahu kita semua bahwa Re Yaitu mendapatkan sebuah penghargaan nih para sahabat ya Pokoknya ada best sekali nih Re Bung sukses selalu Kemudian next disini untuk para netizen ya kemarin ya Ternyata banyak sekali yang mengira si Sandrina ini dengan si Raquel atau si Alhamdulillah Alhamdulillah view ini katanya musuhan Nah ini dibuktikan dengan mereka ini membuat tiktok bareng ya Yang ditunggu para netizen nih wah ketika tiktokan jadi tolak ukur pertemanan Hahaha ada-ada aja ya Nutri Gel Bilag ya Sandi kagak senyum pasti dia terpaksa tiktokan sama video Wah jangan seperti itu nih para sahabat Mereka itu semua berteman baik ya ini buktinya mereka itu main bermain tiktokan bareng ya Sama si Laura kemudian ada Fabio dan juga Sandrina udah puas sekarang netizen Kebiasaan kalau belum bikin tiktok bareng dikira nggak berteman nih Kita juga kan nggak tahu waktu mereka diberada di lokasi syuting seperti apa ya Kebetulan si Fabio ini mungkin tidak pernah berkumpul dengan Sandrina karena beda tempat ya Demi apa sih akhirnya ya kan netizen fansnya Lihatlah tuh para sahabat Untuk para netizen-netizen kemarin yang menanyakan seperti itu nih Nah kalau udah gini netizen mau gimana lagi ya Biar dibilang nggak berantem mau dance sama siapa lagi nih Aja Om Indra aja ya sekalian terus semua kru dan pemain biar Sandi nggak disangka pilih-pilih temen lagi nih Para sahabat pokoknya sehat selalu untuk Sandrina dan lainnya ya Pokoknya kita sayang sekali dengan Sandrina nih para sahabat ya Kemudian next disini ada kabar yaitu Nah siapa lagi nih yang berfoto dengan si Sandrina Kira-kira siapa ya Duh cantiknya tidak kalah nih Apakah hak dia akan memerankan sosok pemeran terbaru temannya si Wulan nantinya ya Bakalan seru sekali nih Apa tau bahkan menjadi pesaingan Pesaing untuk memberebutkan si Joko Waduh 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 Pokoknya kita nantikan saja Bakalan seru lagi nih Nonton terus ya dari cedera SMP Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV 1 untuk semua Kemudian disini dibikin salvok nih Para sahabat ya Di saat Sandrina sedang bersama Bang Martin tuh disitu ya Tampaknya disini si Sandrina ini Sedang melirik ke arah kirinya ya Wah disitu ada suara si Babang ganteng kita siring Jektor Apa? Happy Happy Cuman apa sih? Si afternoon Bisa mungkin tiongling yang pilih dingin ini nikam Eh yang tersepal ληah Dibthank ل gue guna banget Ma' severe Hah Hey tubuh si Cle 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 nah tampaknya itu adalah suara Rhea manggilin si Cle ya tampaknya si Sandrina ini sedang melirik ke arah kiri itu suara siapa tuh pura-pura tidak mengetahui ah waduh ini untuk para rakyat Amor vitamin di pagi hari ini nih tuh diulangin lagi ya eh seperti itu ya eh pura-pura tidak mengetahui ah bahagia dalam diam dulu ah ini untuk para sahabat Reson Lover semuanya harus berbahagia nih semangat terus ya nonton dari jadwal SMP nya sudah diberikan asupan sedikit vitamin nih semoga saja ke depannya untuk lebih membaik lagi ya Tuh katanya rasanya kok kayak blueband nah ada-ada aja nih si Sandrina nih ya emm banyak sekali nih komentaran dari para Fenresen Lover nih yang sudah lama eh sudah lama tidak mendapatkan asupan vitamin dari Srebong dan Sandrina ya emm suara siapa ya kira-kira aku tahu nih aku diamnya gua merasa ada suara seseorang Bapak Amor Ups aduh 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 pokoknya bahagia selalu Reson Lover semuanya ya jangan bersedih lagi dong mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang bisa baik untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar Bang membin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh